Jangan lupa like, subscribe dan share, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya, agar Anda mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Postingan berikut ini kita akan tampilkan destinasi wisata Bukit Sibea-Bea di Samosir, Sumatera Utara. Bukit Sibea-Bea yang tawarkan wisata religi dan keindahan alam mempesona. Bukit Sibea-Bea merupakan objek wisata religi terbaru, yang terletak di Harian Boho, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Daya tarik utama objek wisata ini adalah hadirnya sebuah patung Yesus di puncak Bukit Sibea-Bea. Selain itu, objek ini menawarkan keindahan alam yang indah saat berada di puncak bukit. Meski belum resmi dibuka untuk umum, Bukit Sibea-Bea ternyata telah viral, setelah beberapa orang mengunggah keelokan alamnya, di akun media sosial seperti Instagram, TikTok hingga Youtube. Dalam video-video yang diunggah, keelokan alam bisa dinikmati pada jalur trek menuju ke lokasi. Buat kamu yang ingin berwisata ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Bukit Sibea-Bea ini merupakan sebuah pilihan objek wisata, yang wajib masuk ke dalam bucket listmu, selain Danau Toba. Bukit Sibea-Bea sejatinya adalah sebuah objek wisata religi, bagi umat Kristiani, karena fokus utamanya adalah menghadirkan sebuah patung Yesus. Pembuatan patung ini seperti dilansir melalui laman SamosirCup.go.id digagas oleh Sudun Situ Morang. Patung Yesus Bukit Sibea-Bea direncanakan akan memiliki tinggi sekitar 61 meter. Dengan tinggi tersebut menjadikannya patung Yesus tertinggi, yang ada di dunia. Patung ini diharapkan akan menjadi sebuah ikon Samosir dan akan mengalahkan tinggi dari patung Yesus populer Chris Deridimer, di Rio de Janeiro, Brasil yang mempunyai tinggi sekitar 30 meter saja. Sebelumnya, Indonesia juga telah memiliki bangunan patung Yesus Buntu Burake setinggi 45 meter di Toraja, Sulawesi Utara dan patung Yesus memberkati yang ada di Manado, dengan tinggi yang mencapai 30 meter. Eloknya Alam Danau Toba yang bisa dilihat melalui Bukit Sibea-Bea. Bukit Sibea-Bea menjadi terkenal bahkan sebelum resmi dibuka. Sebab, masyarakat terkesima dengan keelokan dan keindahan Alam Danau Toba, melalui foto-foto yang telah beredar di media sosial. Foto-foto tersebut memperlihatkan sebuah jalan berlatarkan alam yang merupakan sebuah jalan aspal berkelok dan mendaki. Jalur ini nantinya akan menjadi jalur utama bagi para pengunjung untuk menuju ke objek wisata religi patung Yesus Kristus yang ada di puncak bukit. Melalui jalur tersebut, pengunjung bisa menyusuri birunya Danau Toba dan hijaunya pemandangan perbukitan yang asri. Bukit Sibea-Bea dan seluruh komponen fasilitas untuk menunjang kenyamanan para pengunjung untuk berwisata, diperkirakan akan rampung pada tahun 2022 mendatang. Dilansir melalui berbagai sumber, objek wisata rohani patung Yesus Kristus ini akan selesai dibangun pada September tahun 2021, sementara penataan lokasi wisata secara menyeluruh diperkirakan akan rampung pada Juni tahun 2022 mendatang. Nah, itu dia beberapa fakta mengenai objek wisata rohani Bukit Sibea-Bea, yang ada di Kabupaten Samosir. Sambil menunggu pembukaan resminya, kamu bisa lo memasukkan tempat wisata di Sumatera Utara Nan Indah 1 ini ke dalam daftar tujuan wisata Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!